Intro Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman inisiatif Kita akan ke Salok Lai Salok Lai sama nikap kehan Nah teman-teman, Salok Lai itu salah satu wilayah di daerah Balikpapan Timur Dia memang cukup terisolir wilayahnya Jadi fasilitasnya belum lengkap, belum ada tempat ibadah Bahkan listrik aja baru masuk Nah kita akan ke sana Intro Teman-teman, kita sudah hampir sampai di Salok Lai Balikpapan Timur Ini salah satu wilayah yang aksesnya cukup sulit di nyangkau Kita akan masuk ke lokasi Intro Kita naik motor, biar lebih cepat Depan Mushola Al-Hikmah, nanti lagi kita sampai Nah teman-teman, kita untuk sementara akan istirahat sebentar Salat Duhur Nanti kita langsung ke pemukiman warga yang masih jalan lagi kita Ya sementara kita istirahat dulu disini Intro Nah teman-teman, kita sudah sampai ini Nanti tapi kita harus turun lagi ke tempat warga Teman-teman, ada satu wilayah Yang bahkan kita harus dilalui dengan jalan Lalu kita akan melewati sungai nanti Jadi bawasan Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi Jadi memang kita akan melewati sungai Yang ini menjadi salah satu sumber mata air warga disini Kita bisa lihat disini ada mesin air Dan sesuai dengan namanya Salok Lai itu berasal dari kata sungai Jadi memang di daerah sini banyak potongan-potongan sungai Kita lanjut ya Teman-teman inisiatif Saya sudah sampai di salah satu kampung di Salok Lai Nah saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu penduduk disini Kita dari PKPU Human Initiative Sekarang kita namanya jadi Human Initiative nih Sesuai kawasnya Kebetulan hari ini kami diantar dengan Pak Dayat Pak Dayat ini beliau adalah kepala cabang Di Human Initiative Kalimantan Timur Jadi saya bersama teman-teman dari Jakarta ini Melakukan kunjungan kesini Karena dalam waktu dekat kan kita akan Kurban ya Jatuhnya di 11 Agustus 13 Surijah Jadi kita akan melakukan survei lokasi Apakah disini memang wilayah yang tepat sasaran Untuk diberikan distribusi daging kurban Jadi kita harus lihat ke titik lokasi secara langsung Mungkin 2 tahun yang lalu ya Di Human Initiative bisa melakukan kurban Pak ya Ini berarti dengan kita bisa kembali berkunjung disini Kita bisa sampaikan ke para pengurban kita Bahwa ini masih tetap layak untuk bisa kita distribusikan kawan kurban Karena memang mungkin nilai kurban di lembaga kami Ini adalah justru yang tepat ya Yang tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan gitu ya Yang mudah-mudahan wilayah ini memang tidak salah Jadi kita untuk kita sampaikan ke para pengurban Sini tadi manfaatnya bisa lebih terasa di pengurban kita Teman-teman inisiatif Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Pak Suparman ya Nama ini kita mengenal superhero yang cukup terkenal itu Nah ini di sebelah saya ini Pak Suparman Tapi biasa dipanggil Mbak Wo Betul ya Mbak Wo kita ngomong-ngomong sebentar ya Pak Kalau ini itu mayoritas warganya apa profesinya Profesinya disini itu penyadap karet Penyadap karet Jadi bukan pemilik Jadi pemiliknya tidak seberapa Tapi penyadapnya yang banyak Buruh sadap Itu yang berarti yang ngumpulkan getah karet Iya Disini ada berapa kakak Pak Kurang lebih 41an mbak kakak 41 kakak Iya Tapi itu semua warga asli atau ada Warga asli yang 41 kakak itu warga asli Lain kalau ada yang datang pendatang itu malah lebih Malah lebih ya Iya bisa 20 kakak atau berapa gitu yang asli Kakak Salok Le RT-09 sini Ini 41 kakak Pak Gitu ya Iya Berarti ya memang Tidak begitu sering juga Mbak Saya lihat Kayaknya Nilai yang susah ya Terisolir gitu Jauh dari pusat gitu ya Memang Asasnya masih Pembukaan jalan itu aja Baru tahun 2006 Baru dibuka jalan Baru ada jalan yang Tadi itu Untuk masuk ke Salok Le Itu 2006 Pemasangan listrik aja Baru 6 bulan yang lalu Jalannya juga tadi Icin ya Apalagi kalau hujan ya Kalau hujan Memang ya Seharus duduk Manas di rumah Tidak bisa keluar Gitu Iya Kalau ada kebutuhan Terpaksa terpaksa Seperti halnya Untuk Orang sakit Apa Untuk anu Ketias Kita muter pak Muter dari traktor Sampai 15 kilo Putar jalan itu Yang bisa untuk Dilewati Kendaraan motor Atau mobil Nah teman-teman inisiatif Kita tahu Di kampung Selok Lai Ini memang Wilayah yang Aksesnya Belum terbuka Secara Tuh ya Ya Proses jalan pun Masih pembangunan Dan listrik itu Baru masuk Sekitar 6 bulan yang lalu Mungkin Disinilah Sebenarnya tempat Yang tepat Ketika kita Mau beribadah Khususnya Untuk kurban Jadi masih banyak Saudara-saudara kita Yang mungkin Belum bisa merasa Kenikmatnya Bagi kurban Betul Betul Dan Insya Allah Dengan niat kita Dengan kita Mau menegukan niat Maka Kita sampaikan Kurban kita Sebagai bentuk ibadah Dan berbagi Untuk saudara-saudara kita Seperti Mbah Ho Dan Para warga disini Maka Kami mengajak Keman-keman sekalian Untuk Tahun ini Insya Allah Kurban Saya Hidayatullah Kepala cabang Human Initiative Kalimantan Timur Mengajak kepada Teman-teman inisiatif Untuk bisa mengamanahkan Kurbannya di Kalimantan Timur Khususnya Balikpapan Lebih khusus lagi Di Kampung Salok Lai Insya Allah Amanah kurban Yang Bapak Ibu sampaikan Tepat sasaran Dan bermanfaat Buat masyarakat disini Human Initiative Insya Allah Kurban Selamat menikmati Selamat menikmati Di Jatif biotrip Kalimantan Sudah selesai Sekarang kita terbang Ke Makassar Kita sudah mendarat Di Makassar Tapi kita Belum terapi Jadi Banyak Woi siapa nih beruang dong selama gue masih nyuci ini kan besok dipakai lagi bajunya memang ada lagi ya 1 1 2 2 3 3 5 5 Terima kasih.